Hai assalamualaikum Hai sahabat apa kabarnya jumpa lagi ya di dapur Mas Kamto Nah untuk video kali ini saya akan membuat bakso tahu dengan campuran ceker dan tulang ayamnya Nah bagaimana cara membuatnya pantang terus video ini sampai selesai Nah baik sahabat disini saya sudah siapkan bahan-bahannya nah ini ada tahu Nah ini tahu putih yang saya gunakan sebanyak 3 buah Nah lalu disini ada ceker dan juga tulang ayam ya sahabat Nah tulang ayam ini masih ada sedikit daging dengan ceker yang cukup besar Nanti ini untuk kaldu kuahnya Nah baik untuk bumbunya disini saya gunakan bumbu khusus untuk kuah bakso Nah ini bisa untuk bakso daging bakso ayam dan juga akan saya membuat bakso tahu menggunakan bumbu ini sahabat Nah baik untuk link video bumbu bakso nya nanti akan saya tulis di deskripsi ya Nah baik sahabat Nah untuk pertama kita akan lancurkan tahunya Nah disini akan saya saring ya sahabat Untuk menguleknya atau menumbuknya Nah kalau sahabat tidak ada saringan Nah itu boleh menggunakan kain Jadi ditumbuk halus dulu baru nanti diperas Nah itu untuk mengurangi kadar air yang ada di tahunya Karena tahu ini biasanya kan Kalau para pedagang itu merendamnya di air Nah jadi kandungan airnya cukup banyak Jadi kita kurangi Supaya nanti di saat memberi tepung tidak terlalu lembek Nah baik sahabat Nah ini sudah kita uleg lembut seperti ini Nah lalu air Nah ini sangat sedikit airnya Nah ini kita buang airnya Nah baik lalu setelah kita lembutkan atau kita tumbuk tahunya Disini akan saya tambahkan tepung tapioca Nah ini tepung tapioca Kalau sahabat tidak punya timbangan boleh ditaker ya Nah disini saya gunakan sendok Nah kalau memberikan tepung tapioca sebanyak 5 sendok Maka tepung terigunya Nah itu juga 5 sendok Jadi dengan takeran yang sama persis ya sahabat Nah baik ini untuk tepung terigunya Saya menggunakan tepung dari cakra kembar Nah karena cakra kembar ini sangat cocok untuk dibuat aneka makanan ya Nah ini untuk jumlah tekerannya disesuaikan ya sahabat Nah untuk menambahkan tepung ini Cukup atau tidaknya Itu dilihat dari adonannya Nah ini kita adonin seperti ini Kita aduk Kita gunakan tangan saja Nah apabila masih terlalu lembek atau terlalu basah ya Nah ini bisa kita tambahkan lagi Nah ini masih terlalu lembek kita tambahkan lagi tepung secukupnya Nah nanti untuk jumlah tepung terigunya Nah itu disesuaikan Jadi sama persis ya untuk jumlah tekerannya Nah ini kita tambahkan lagi juga untuk tepung terigunya Nah baik kita aduk-aduk lagi Kita ratakan Nah baik kemudian disini akan saya tambahkan bumbu Nah ini bumbu khusus untuk kuah baso Tetapi untuk adonan ini juga boleh Lalu tambahkan garam secukupnya Nah ini untuk garam kita pakai peeling saja Nah di bumbu kuah baso ini sudah lengkap ya Ada ladanya Jadi untuk link videonya nanti akan saya tampilkan di deskripsi Sahabat kalau ingin tahu bagaimana cara membuat bumbu kuah baso Nah baik sahabat ini sudah cukup ya Bisa kita bikin bulat-bulatan Nah baik disini akan saya bikin bulat-bulatan Nah kita bulat-bulat Bisa sesuaikan selera Boleh kecil Boleh sedang Boleh agak besar Nah tetapi kalau kita berjualan Nah kita sesuaikan juga Nah baik ini kita bikin bulat-bulat Nah ini sahabat Kalau sahabat tidak ingin repot disaat Membikin bulat-bulat ini Kita bikin bulat-bulat Lalu kita wadahkan Nah ini sahabat bisa disaat Membuat bulat-bulat baso ini Bola-bola baso ini Nah boleh juga langsung direbus sahabat Tadi air mendidih Jadi disaat bikin bulat-bulat Langsung cemplungkan saja Di air yang mendidih yang panas seperti ini Nah itu biar kita tidak ribet Membuat bola-bola Kita kumpulkan atau kita siapkan wadah Kita langsung bikin bulat-bulat basonya Langsung kita rebus saja sahabat Nah seperti ini itu lebih simple lagi ya Nah baik sahabat Setelah semua adonan Kita bikin bulat-bulat Nah ini kita diamkan sampai Bulat-bulat basonya mengapung Nah setelah mengapung seperti ini Nah ini tandanya Bakso tahunya Atau bulat-bulat basonya Ini sudah mateng Nah ini bisa kita Langsung angkat saja Nah baik disini akan langsung saya angkat Sebelumnya dimatikan dulu ya Untuk kompornya Nah baik kita angkat semua Nah baik sahabat Setelah bakso tahunya Kita angkat semua Nah disini akan saya siapkan Untuk membuat kuah baksonya Nah baik ini setelah kita angkat Kita tiriskan terlebih dahulu Nah baik sahabat Kita langsung bikin kuah baksonya Disini saya gunakan 2 gayung ya Atau 2 liter Nah baik setelah mendidih Kita masukkan tulang ayam Dan cekernya Lalu kemudian tutup Kurang lebih 5 menit ya Nah baik setelah 5 menit Nah kita buka Lalu disini akan saya tambahkan Bumbu bakso Atau bumbu kuah bakso Nah ini cukup 1 sendok saja Nah baik kemudian disini akan saya tambahkan garam Sebanyak 2 sendok makan Nah kemudian tambahkan juga gula pasir Setengah sendok saja ya sahabat Nah lalu penyedap rasa 1 sendok makan Nah baik semua bumbu sudah masuk Nah ini ceker dan tulangnya belum terlalu matang ya Disini akan saya tutup kembali Kurang lebih 3 menit saja Nah baik kita tutup dulu 3 menit Nah baik setelah 3 menit kita buka Nah ini tulang dan cekernya sudah pasti matang nih sahabat Nah baik baru kita masukkan untuk bakso tahunya Nah ini kita masukkan semua Nah ini tidak perlu direbus lagi ya Cukup kita masukkan saja Lalu tambahkan daun bawang Nah baik Nah setelah masuk daun bawang kita matikan kompor Nah ini sudah matang Kita siap sajikan Nah ini siap kita hidangkan ya sahabat Nah baik disini akan saya mencobanya Untuk 1 porsi Nah ini ada tulang ayam Cekernya Bakso nya Nah baik kita racik dulu Nah baik sahabat Cukup ya Disini akan saya racik Nah disini akan saya tambahkan sambal Ini secukupnya bagi yang suka Lalu kecap Nah ini seperti membuat bakso pada umumnya ya Lalu saus juga Nah baik cukup sahabat Sudah komplit Nah ini dia sahabat Bakso tahu Ceker tulang ayamnya Sudah selesai Nah bagaimana sahabat Cukup mudah ya Untuk membuat bakso tahunya Dicampur dengan ceker dan tulang ayamnya Nah silahkan sahabat mencoba sendiri di rumah Dan terima kasih banyak buat sahabat semua Yang sudah nonton video ini Dan nantikan resep-resep dan tips berikutnya Dan saya akhiri sampai disini Dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh